Halo teman-teman, di depan aku ada robot buat sapu, jadi ini mereknya Avaro, ada diskon di Tokopedia kemarin, lumayan, jadi beli aja buat nyoba-nyoba, di rumah temen, oke. Sebelumnya aku belum pernah ya pake robot beginian, jadi ini kali pertama, spesifikasinya kayak gini nih, beratnya 2,7 kg. Gak ngerti deh, ada banyak sensor beginian, gak ngerti deh, ini kita coba aja, ini Avaro, brand Indonesia, tapi seperti ini barang Cina sih pasti, jadi udah ada auto charging, spot cleaning, auto cleaning, edge cleaning, brushless motor, dan dikontrol menggunakan aplikasi. Ini ada kartu garansi, oh kalau gak salah ini garansinya berapa tahun ya, setahun atau dua tahun deh. Ini tokonya disini nih, Tokopedia, kok Advan ya? Oke, ini dia, ini, manual instruksi, oke, hugu manual. Kartu garansi lagi, ini dia, barangnya. Ada adaptor charger, ini 11,4 Watt. Ini gak tau nih apaan nih, tank buat sapu dan air, water tank cleaner, oke. Kayak gini. Ini sepertinya rumahnya, jadi si robot nanti punya rumah ya, balik ke rumah ini untuk di cas, casnya tadi kalau gak salah 6 jam. Masuk sini. Masuk sini. Oke, dapat spare juga nih. Kalau kotor atau udah gak bisa dipersih, bisa pakai ini. Ini filternya, dapat spare juga. Dan ini dia, robotnya. Lumayan berat. 2,7. Hampir 3 sih ini. Setelah gue baca buku manual, ini, tank yang terpasang ini buat nyapu. Jadi dia ini buat sedot kotoran, sedot debu. Jadi cara bukanya tuh ya, di klik ini, di pencet. Terus ditarik. Oke. Satunya lagi. Nah, ini dipinginkan dulu. Satunya lagi, yang ini. Untuk kepel. Jadi ini dimasukin air nih. Di sini. Di sini. Di sini. Di sini. Oke. Kemudian dipasang. Di sini. Oke, kebalik. Pasang sini. Nah, ini mode ngepel. Oke. Yang kita mau coba sekarang. Sapu dulu aja. Karena ribet kalau pakai air. Sapu. Ini bisa ganti. Ini bisa dibuka nih. Filternya. Jadi tadi yang dapat lebih. Dapat ekstra satu ini bisa diganti. Di sini filternya. Oke. Oke. Nah. Ini dapat sapuan juga nih. Sapuan. Oke. Dapat empat biji. Jadi yang dipasang dua. Dua sisanya itu buat spare. Pasang sini. Oke. Sampai bunyi. Oke. Nah. Ini. Udah. Ini ada gabus. Pengaman. Atau aja. Udah siap. Kemudian. Kita pasang rumahnya. Jadi ini rumahnya. Untuk setup pertama. harus di. Dinyalakan dulu. Diberi tegangan listrik dulu. Jadi nih. Setelah di connect kan ke listrik. Pasang ke rumahnya. Oke. Nyala. Terus. Di sini ada pin. Ini. Pin untuk casnya nih. Ditaruh ke pinnya. Nah. Ini masih inisialisasi ya. Welcome to use robot vacuum cleaner. Glad to serve you. The robot is ready. Nah. Robot is ready. Eh. Ini ada appnya. Jadi kita perlu pair. Bentar. Bambil HP dulu ya. Jadi di. Android atau di. Appstore. Itu ada aplikasi nih. Avaro. Kita mesti. Pair dulu ya. Kesini. Tekan yang ini. Tombol wifi ini. Karena dia melalui wifi sih. Ini. Oke. Kemudian kita add device. Kita cari. Ini. Di small home. Terus di robot vacuum wifi. Kita masukkan password wifi rumah kita dulu. Ada. Dari. Dari. Sudah. Sudah. Reset the device first. Press and hold the reset button for five minutes. Eh. 5 seconds. Oh. Jadi ini perlu di reset dulu ya. Jadi ini kita tahan 5 detik Tombolnya ini Kembali jadi mati Nih Tekan wifi ini Logo wifi Harusnya ini sih Ini udah blinking ya Confirm Next Kita tunggu aja dia lagi scan Oke Nah Sukses Muncul disini Nah ini Avalu Laser Oke ini dia Sudah mulai baca map Untuk penggunaan pertama Kita harus scan Rumah Ini Entire house Coba tekan aja ya Jadi harusnya sih kalau ini ditekan Si robot ini sudah mulai hidup Sudah mulai nyala dan mulai mapping Dari rumah kita Coba ya Start cleaning Yang mulai cleaning Jalan Lagi kita biarkan dulu ya Untuk mapping daerah di kamar sini Nanti kita kembali lagi Kalau mapnya ini sudah full ya Jadi ini sudah selesai mapping ya Dia mapnya seperti ini Ini mapnya Jadi Jadi Kayak gini sih Posisi di kamar ini Kayak gini Setelah mapping tadi Kita bisa punya fitur ini Pin and go Jadi Kalau kita klik pin and go Kita klik misal kita membersihkan di area sini Jadi di area sana Spot cleaning Nah si robot ini bakal jalan ke Area sana Bersih-bersih di area sana Tuh Misal kekumpahan sesuatu di sana Bersih-bersih area sana Oke Sudah lama sih Kalau sudah selesai Kita bisa suruh balik sih Suruh back ini Kita back aja ya Back Itu kita suruh pulang Nih Dia otomatis bisa pulang tuh Oke Fitur lainnya Bentar belum pulang Jadi harus pulang dulu Baru kita bisa masuk ke fitur yang lain Tuh Sudah pulang Fitur lainnya Kita bisa bagi ini ke beberapa partisi Ke zona-zona Jadi Ini Partition editing Nah ini kita Klikkan zona ya Jadi misalnya ini Sona ruangan ini Sona pertama Speed Nah ini kan warnanya jadi beda Ijau sama kuning Kemudian Ini Nah Setelah kita pilih partisi Kita-kita atur partisi Kita bisa pilih juga Mau bersihin zona yang mana Yang hijau Atau yang kuning Atau keduanya Nah gitu Oke Kita juga bisa atur schedule Ini Schedule cleaning Jadi kita bisa Tambahkan dia jam berapa Misalnya kita pulang malam Sebelum pulang Kita schedule juga ini Mau bersihkan dimana Jam berapa Bisa dari Schedule cleaning ini Gitu Oke Ya Kayaknya itu aja sih fiturnya Yang dari video unboxing ini Jadi kita bisa lihat nanti Beberapa hari ke depan Apakah robot ini berguna Bersih atau enggak Tadi hasil pengetesan lumayan bersih ya Jadi Rambut-rambut kecil Rambut panjang juga bisa Kehisap di robot itu Gitu Oke Ya Sekian aja video untuk Kali ini Sampai jumpa di video-video berikutnya Bye Bye